Halo selamat siang teman teman balik lagi di vlog saya ya kali ini saya mau ngomong mengenai remap ecu dan dustek jadi keduanya ini faktor yang terakhir yang penting kalau teman teman ingin bener bener menaikkan performa mesin gitu teman teman cuman saran saya sebelum saya ngomong lebih detil remap ecu atau pasang dustek itu sebaiknya sih ya sebaiknya kalau teman teman gak mau keluar uang lebih banyak sebaiknya setelah semua modip mesin selesai modip apapun di mesin di semuanya baru teman teman pasang dustek atau remap ecu kenapa? karena kalau teman teman baru modip satu mesin nih misalnya modip peter udara teman teman dino naik nih tapi nanti kalau kita modip sesuatu lagi nanti mesti dino lagi mesti remap ecu lagi atau pasang apa setting dustek lagi makanya kalau berkali kali nanti teman teman perlu keluar biaya lagi gitu loh itu sih cuman saran ya cuman memang kalau teman teman mau ngukur mau ngukur misalnya pasang modip ini sesuatu satu barang misalnya modip pasang di mesin ini naik gak torsinya berapa hp nya berapa torsinya berapa ya bagus sih memang di dino dulu jadi sebelum kita pasang apa apa di dino dulu normalnya berapa baru dipasang nanti di dino lagi naiknya berapa gitu teman teman cuman saran saya sih kalau mengenai modifikasi mesin sebagusnya sih memang kalau teman teman mau lihat kenaikannya berapa jadi saya cuma kasih tau aja nih kalau teman teman mobilnya standar sebenarnya kalau teman teman mobil standar pun kita dino remap echo atau pasang dustek itu pasti naik hp naik hp nya berapa kurang lebih kalau besin bensin 10 hp sampai kita 15 hp ya dari dari spesifikasi asli pabrikan ya kita ngomong misalnya spesifikasi pabrikan 130 hp misalnya jadi 130 hp itu standar mobil ininya aslinya kita pasang dustek atau remap echo dia naik sekitar 10 sampai 15 hp dari 130 itu kalau seandainya teman teman pas dino dibawah aslinya pabrikan maksudnya tenaganya kok dulu nih misalnya maksudnya 130 hp misalnya dia tiba-tiba kita dainya cuma 125 misalnya nah itu pasti ada yang kurang bener mungkin perawatan mobilnya penyihatan mobilnya gimana mesinnya ya kita ngomong ya mesinnya gimana juga ada mungkin ada modifikasi yang kurang bagus gitu loh jadi membuat performanya turun atau mungkin echo nya juga mungkin setting nya udah gak turun gitu loh karena dia echo itu ngikutin keadaan mobil kalau misalnya mesinnya kurang bagus maksudnya kurang bersih atau gimana ntar performanya turun echo kan merutin performanya turun karena dia gak bisa maksain mesin sampai harus maksimal terus sedangkan kalau mesinnya apa perawatan yang gak bagus ya pasti turun kan gak mungkin kita bisa paksain dengan settingan yang bagus sedangkan mesinnya perawatannya mungkin kurang gitu teman-teman itu mengenai modifikasi mesinnya untuk yang remap echo sama dust tag itu itu kurang lebih begitu teman-teman kalau kerjanya itu kalau remap echo dia dia langsung di setting nya di echo nya di remap echo nya itu dalam echo jadi dia gak pakai alat lagi gak pakai alat apapun yang ngontrol echo itu teman-teman kalau dust tag dia pakai alat dia jumper lagi di kabelnya kabel echo nanti sama dust tag itu dia akan kontrol echo itu jadi dia biasa dust tag itu ada 5 settingan biasa yang setting itu tuner ya tuner yang apa settingin echo itu di atas dyno biasanya nah kalau teman-teman pengen tahu kelebihannya apa misalnya kalau dust tag kelebihannya tadi 1 dia ada 5 settingan kalau remap echo cuma 1 settingan dia gak bisa dirubah ya bisa dirubah cuma disetting lagi tapi ya disitu disatu satu settingan itu ditimpa lagi gitu di 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 lab yang lama dia setting yang baru bisa begitu kalau echo remap echo itu teman-teman kalau dust tag keuntungannya selain 5 itu ya karena dia ada barangnya selain 5 settingan ya karena dia ada barangnya nih dust tag nih kita bisa jual kalau misalnya mobil kita kita mau jual nih ada dust tagnya kita copotin aja nanti kita jual dust tagnya terpisah itu teman-teman kalau menurut saya plus minus adalah pasti kalau remap echo kan dia gak ada barangnya nih teman-teman pasti lebih murah dibandingin kita pasang dust tag kalau pasang dust tag kan kurang lebih kalau baru ya kalau yang dust tag queue yang dust tag itu sekitar 5,5 sampai 6 juta kurang lebih baru beli di tunernya sama disettingin biasanya kurang lebih sekitar itu saya gak tau kalau harga ada naik ya karena saya udah agak lama gak tanya-tanya kalau remap echo jauh lebih murah biasanya sih di bawah 4 juta remap echo yang remap echo yang ini ya di atas dyno ya settingnya ya bukan pakai komputer doang kalau pakai komputer doang biasanya lebih murah harusnya paling 2 juta harusnya gak boleh mahal-mahal kalau dia gak di atas dyno karena kalau di atas dyno kan kita settingnya itu pertama kita tau nih kenaikannya berapa hp torusnya berapa nah itu penting jangan cuman kita ngomong dia ngomong peneknya cuma 10 hp buktinya apa kita kan pengen tau bukti jangan cuman lisan doang kalau cuman lisan doang mungkin semua juga bisa ngomong ya jadi jadi serangan saya sih yang bagus remap echo di atas dyno tapi kalau misalnya teman-teman di luar kota yang gak ada jarang bengkel dyno nya ya mau gak mau ini ya remap echo yang biasa aja yang pakai komputer gitu cuman ya cuman request harganya jangan mahal-mahal gitu loh karena kan gak di atas dyno kalau di atas dyno itu kan jelas lebih kita bener-bener tau nih berapa hasilnya kenaikannya mau itu hp nya motornya kita semestinya kita berhak tau karena kan kita bayar ya bukan bukan murah itu kalau murah benda soal gitu itu sih teman-teman untuk kita stack sama remap echo ini kita ngomong di piggyback untuk naikin performa ya performa mesin oh ya terus kenapa teman-teman misalnya teman-teman nanya nih saya sama saya nih kenapa mesin bensin kalau pasang dustack atau remap echo naiknya gak gak berlalu banyak kalau mesin standar ya karena mesin bensin khususnya yang innova ini itu gak ada turbo gak pakai turbo kalau mesin gak pakai turbo naiknya gak banyak gitu loh teman-teman kalau mesinnya dikasih turbo naiknya bisa banyak tapi kalau mesin bensin kalau kalau ada ketentuannya kalau dia mau naiknya banyak biasa kalau mesin bensin standar nih dia paling ngeboostnya itu paling cuman 0,5 0,7 bar rata-rata ya kalau mau lebih dari itu bisa tapi mesinnya harus diganti dalam jeroannya itu harus yang kuat mungkin harus diganti titanium besinya biar dia kuat gitu loh kalau mesin yang biasa ini kan paling antar besi sama aluminium jadi dia gak terlalu kuat jadi kalau misalnya tekanannya terlalu gede mesinnya bisa rusak ntar kalau mesin standar bukan titanium gitu teman-teman makanya itu yang membuat saya juga belum mau pakai turbo gitu loh itu teman-teman balik lagi yang mengenai remap ecu ya remap ecu sama dustek itu saran saya yang tadi semua modifikasi mesin maksimalin dulu baru kita pasang dustek atau remap ecu itu lebih bagus biar gak kena gak keluar biaya berkali-kali gitu tapi saya cuma satu kasih tau teman-teman ya biar teman-teman gak gak ini gak biarin ngerti gitu loh jadi gak gampang dibohongin orang maksudnya jadi kadang kita beli alat taruh nih taruh di mesin bisa naik berapa hp misalnya pasang knalport bisa naik berapa hp sebenarnya kalau yang tadi saya bilang kita mesin standar aja kita remap ecu atau pasang dustek itu udah pasti naik sekitar 10-15 hp untuk mesin bensinnya itu sekitar itu jadi kalau teman-teman mau ukur semestinya di dino dulu di remap ecu atau pasang dustek mesinnya setelah itu dengan mesin standar yang tadi kita baru modif misalnya knalport pasang setelah pasang yang knalport baru modifikasi baru di remap ecu lagi atau pasang dustek lagi di setting ulang dusteknya nah itu baru kelihatan naiknya berapa hp dari kondisi mobil standar bukan dalam pengertian bukan kita belum remap apa-apa belum dino apa-apa pasang dustek enggak tapi kita pasang knalport eh naik nih 10 hp enggak begitu belum tentu langsung 10 hp kadang dia cuma naik dikit tapi torsinya dia berubah misalnya nih rpm nih 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, 5000 ya kalau yang mesin biasa enggak diapapain standar mungkin torsinya cuma begini nih 1000 2000 dia flat agak flat tapi kalau misalnya kita ganti knalport dia torsinya bisa lebih maju misalnya lebih maju gini jadi kalau misalnya torsinya lebih maju dari dari rpm lama misalnya rpm lama torsinya sekitar 4000 terus kita pasang eee knalport misalnya dia jadi maju 3000an maksudnya torsinya itu lebih tinggi puncaknya dimajuin dari rpm yang lama mungkin 4000an jadi rpm baru 43000an nah itu kalau torsinya lebih maju otomatis tenaga kita lebih enak tapi belum tentu dalam pengertian kita pasang sesuatu knalport atau apa naiknya tinggi tinggi enggak belum tentu tinggi paling naiknya enggak banyak tapi itu benar-benar berasa karena tadi torsinya dimajuin gitu loh teman-teman jadi itu sih saya cuma musiatnya biarin teman-teman ngerti gitu jangan 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 sampai teman-teman dibohongin dalam pengertian eh pasang ini nih naiknya hp segini belum tentu jadi kita jangan jangan anggapan pasang filter udara naiknya segini gede terus pasang ini segini gede entah kalau kita hitungannya naiknya 10 hp saya pasang filter udara naik 10 hp pasang kenal pot 10 hp pasang apa yang lain 10 hp kalau kita totalin itu 30 hp dari yang tadi-tadi aja tuh filter udara 10 hp kenal pot 10 hp yang lain 10 hp 30 hp aku tekotnya kita salah salah persepsi dalam pengertian wah gue udah tempat 30 hp dari 3 benda ini kalau mesin misalnya mesin yang ini misalnya yang standar cuma 130 saya langsung mendapat dalam 160 hp gitu loh ya itu belum tentu juga gitu loh jadi kita jangan terpaku sama omongan orang kita semua tuh harus dibuktikan di atas dino jadi gak bisa cuma ngomong aja sih susah kita ngomong apalagi kalau barangnya mahal-mahal teman-teman harus harus ini lebih lebih lihat-lihat gitu loh hati-hati gitu teman-teman jadi untuk sementara itu aja teman-teman saya mau sharing mengenai dash text sama ribet ecu ya mungkin kalau teman-teman ada pengalaman lain bisa komentar di bawah atau bisa DM saya langsung di chris underscore innova ya sampai jumpa di video selanjutnya makasih ya teman-teman sedang nonton video saya selamat menikmati